salam minasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang di channel Youtubenya sana sama channel dimana sana dapat membagikan hobi dan kesenangan sana pada kalian semua hai tomo sana sama tes minasan utututu yang di kiri udah kelihatan ya sana lagi buka baga-bagi spesies ya berarti sekarang waktunya untuk reaksion no bukan jajet suka eksen biang bukan berkuno hero academia tapi reaction manga favorit sana untuk saat ini adalah tututututututututututututututututututututututu mana ah kece nomor 8 chapter terbaru di tahun 2024 Jadi ya, baru lilis Chapter 100 Baru chapter 100 Soalnya gini Akhirnya yang bisa sampai chapter 100 Soalnya kemarin pas para fans Nonton di chapter Eh, baca masih di chapter 40an Atau 50an Para fans banyak yang Aduh, ini nanti gak bertahan sampai 100 chapter Gimana dong, tapi banyak yang berharap Bisa, bisa, yuk bisa Karena memang Secara dari segi cerita itu Plotnya sangat cepat banget sih Kayu nomor 8 ini Dan juga ada beberapa adegan Cerita atau bagian-bagian cerita Yang ternyata itu time skip Jadi emang tiba-tiba udah Tiga tahun berat, eh, enggak Tangan, enggak tahunan, tapi bulan Kayak berapa minggu berlalu atau berapa bulan Berlalu, kayak gitu, jadi emang Belum cepat banget dan on point banget Meskipun, sebenarnya ceritanya On point banget, meskipun kadang Terlalu panjang pada bagian actionnya Kayak, ini kapan Kafka munculnya Apakah Naoya Matsumoto Penulis ceritanya lupa sama si toko utamanya siapa Enggak sih, mungkin Naoya Matsumoto itu suka banget Kalau membuat detail untuk beberapa karakter yang lain Detail karakter Kayak gitu Dan ya, akhirnya toko kita Ya, kita sentikan setelah Berapa ya? Ada tiga puluhan chapter gak muncul nih Iya, ada tiga puluhan chapter gak muncul nih Namanya adalah Leno Ishikawa Dan akhirnya muncul dengan Wow, new mark Kayak misal Aduh apa Kayak misal Robot atau Iron Man gitu ya Mark keberapa gitu Wow, new upgrade Jadi emang Leno Ishikawa datang untuk Menyelamatkan semua tim yang ada di Tokyo Dari serangan monster nomor 9 Kira-kira di chapter nomor 10 ini Kayak gimana sih Epicnya Ishikawa Apakah kita dikasih tahu semua battle scene-nya Atau ini masih sesi reunian Istilahnya Setelah sekian lama gak ketemu sama seniornya Senior kerjanya ya Yaitu Kafka Jadi ya emang Kafka aja di chapter 99 kebaring Gak tahu kalau Leno pakai Apa Baju tempur number 6 Sampai merinding istilahnya Kayak Wah, ada aura monster nih Kenapa bisa sekuat ini ya Siapa nih monsternya Eh, ternyata pas ditoleh Leno Dan kita kaget sih Kita semua jelas kaget Kaget sih Kita Wih, Leno Datang akhirnya ya Memang kenapa Kafka kok masih kaget banget Dengan aura number 6 Karena memang Kafka belum kenal sama number 6 Jadi belum kenal seberapa tinggi kekuatannya Leno Ishikawa Ya, Kafka kenal sampai saat ini kan masih Itu yang Punyanya Kikuru Narumi Hoshina Kayak gitu Jadi sisanya belum Termasuk Leno Ishikawa Dan ya Kita akan baca Chapter 100 Kaiji nomor 8 Bahasa Indonesia Jadi di Manga Plus Bahasa Indonesia Ini adalah Penerbit manga digital Dari Jepang Dan udah ada versi Bahasa Indonesia Jadi sana sangat berterima kasih Buat teman-teman yang udah Terjemahin ke Bahasa Indonesia Para Awalnya fans Tapi sekarang jadi Staff disini Jadi Terima kasih udah membawakan manga ini menjadi ke Bahasa Indonesia Dan bentar lagi Ya di tahun 2024 ini Di bulan Maret Apa April gitu Anime Jadi Kaiju nomor 8 Udah bisa dirilis guys Yeay Aku penasaran sebenernya Dari awal trailer Sebenernya fans itu Banyak yang merasa Kecewa Dari desain kaijunya Yaitu dari desain kafkanya Terutama ya Untuk model-model kaiju Yang ada di trailernya Itu bagus-bagus Tapi pas kafkanya Kaiju nomor 8 Agak low Low-nya disini adalah Detail dari kerut-kerutan Dan sisik-sisiknya Dari seluruh tubuhnya Monster nomor 8 Itu jadi berkurang Entah kenapa Jadi besok Jadi animenya kayak gimana Jadi ya kita baca manganya Jadinya banyak banget Dan iya Semoga besok Animenya bisa jadi bagus Dan sekarang kita menuju ke Chapter 100 Selamat untuk chapter yang ke-100 Seperti biasa Sana baca mangga Nanti Sana kasih Halaman pertama Sama halaman terakhirnya Tanpa filter Tapi untuk halaman berikutnya Sana bakalan tutup Belak Liarnya kayak filter Gini ya Agak-agak gak kelihatan Emang Tapi Buat kalian yang pengen Lihat secara fullnya Sana taruh link Di deskripsi box Untuk mengarahkan kalian Langsung ke Manga Plus by Swissya Oh iya Tapi Ini Webnya ini Juga ada versi aplikasinya Di Android maupun iPhone Kalian bisa install secara gratis Jadi Bacanya ini gratis guys Ada batasan Ada batasan Yaitu hanya beberapa bab tertentu Yang bisa dibaca di pengguna wilayah Jadi memang Untuk Indonesia sendiri Itu cuma bisa dibatasi Untuk membaca Tiga chapter pertama Dan tiga chapter terbaru Kayak gitu Tapi Untuk yang Yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris Itu kalian Jika ingin membaca semua chapternya Secara Selamanya lah Istilahnya kayak gitu Kalian harus langganan Kecuali kalau gak pengen langganan Cuma bisa baca Pengen baca semua chapternya Cuma dikasih Kesempatan Per chapter Satu kali baca Kayak gitu Kalau mau baca lagi Kalian harus langganan Langganannya ada dua versi sih Ada yang murah Ada yang sedikit ekstrak Tapi Itu worth it banget sih Karena bisa nge-unlock Banyak judul Kayak gitu Ini bukan sana Disponsori oleh Manga Plus by Sweysia Atau Dibayarin sama mereka Ini karena inisiatif sana sendiri Untuk memberikan informasi Kepada kalian semua Karena memang Ya Ini adalah tempat legal Ovisial Dan gratis Buat yang pengen baca secara gratis ya Ini untuk yang langganannya Ada tulisannya Manga Plus Max Ini ya Kayak gitu Jadi ya Kita mulai baca Untuk capter Aku udah keburu penasaran Dari tadi Ngomongnya Agak kebelibet-belibet Capter seratusnya Berwarna Berwarna Yata Ini berwarna Yang Ini berwarna Dari cuplikan Yang terakhir Capter 99 Yang halaman terakhir Senior Pergilah Biru-biru Dingin Oh Baca tempurnya Ternyata warnanya biru Aku Bayanganku Ya Di bayanganku Itu warnanya Sedikit Oh ya Mungkin karena warna komik Abu-abu ya Jadi agak Abu-abu Biru Gimana ya Tapi ternyata Beneran biru Keren Dan yang di belakang Ini apaan ya Kayak semacam Apa ya Drone Atau mungkin Yang bisa dikendalikan Atau apa ya Bentuknya kayak gitu Aku penasaran Sebenarnya masih penasaran Itu apa ya Maksudnya Tapi wow New upgrade Untuk Leno Ichikawan Menggunakan Suit number six Serahkan saja tempat ini Pada gue Bewarna Selamat atas terbitnya Chapter ke-100 Yeay Selamat ya bang 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 Nau Yang buat semua Itu Wah Ichikawan Awas Oh Wah Banyak ternyata Dari samping Emang cuma terlihat berberapa Ternyata Semuanya lagi banyak Kenapa kayak sayap Gini ya Tapi apakah itu sayap Aku gak tahu Monster number six itu Adalah monster S Besarnya seberapa Kekuatannya gimana Belum begitu jelas Jadi Ini upgrade Buat apa nih Aku jadi penasaran Dan Kafka Gak sama sekali Gak memegang Persenjataan lain Kayak misal Pedang Atau kayak Gikoru Kapak gitu ya Atau mungkin kayak Apa ya Pistol Atau alat penembak Yang sangat panjang Biasanya Leno Ahli disitu Tapi dia gak bawa Apakah sesuatu benda Yang di belakangnya ini Nanti nge-support Itu semua Kayak istilahnya Kayak ternyata Benda-benda yang melayang Di belakangnya Leno itu Oh ternyata bisa menembakkan Tembakan yang serupa Dengan senjata Yang dia miliki Atau mungkin Tembakannya sedikit berbeda Mungkin laser Atau yang gimana Aku gak tahu Misalnya Kekuatan dari Number six Kan S Gak tahu Seperti biasa Terima kasih Untuk yang Alih bahasa Emrizal Ekt Penyuntingnya Ajirah Setiap Tata letaknya Likeman Service Semangat Bang Oke Abis diri ini Sana tutup ya Layarnya Iya Sana tutup Tapi kok Masih kelihatan Bentar Bentar Naikin Naikin Mungkin Segini ya Mungkin Soalnya Kenapa Ditutupin Ini ada Kaitannya Sama lisensi Bahaya Ini kan Bentar lagi Mau ada Animenya Tauan Nanti Sana Bahaya Soalnya Kalau Sudah Mulai Ada Animenya Itu Perlisensian Karya Anime Mangga Dan Dunia Hiburan Lainnya Dari Jepang Itu Beneran Bakalan Ketat Banget Seleksinya Jadi Emang Yaudah Kayak Gini Aja Kalian Kalau Mau Baca Emang Link Description Yang Di Bawah Awas Di Belakang Leno Makin Lama Makin Dingin Sumpah Siut Tangannya Siapa Yang Bila Engkau Boleh Bergerak Langsung Sring Wuuu Wanser Yang Ada Di Belak Leno Langsung Membeku Guys Gak Bisa Gerak Ini Asli Wuuu Kafka Sampai Melongo Gak Terus Ya Tapi Pakai Mode Kaiju Nomor Lapan Si Melong Nya Wah Tercengang Diamlah Disitu Dengan Tenang Aduh Serem Leno Iju Kawal Makin Lama Makin Dingin By By Btw Aduh Ini Cowok Kita Yang Sat Ini Hebat Monster Berukuran Sebesar Itu Bisa Dihentikan Hanya Dalam Sekejap Jadi Nikah Kekuatan Monster Nomor 6 Saat itu Laiton Ichikawa masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan malah tenggelam dalam rasa kekalutan dari Kaiju nomor 6, kayak gitu. Tapi di sini keren sih, akhirnya bisa menguasai kekuatannya nomor 6 ya. Tak disangka-sangka, keren banget emang. Langsung Kafka Ichikawa kau datang kemari untuk... Kau kau mau nangis dong itu, itu air matanya. Mau nangis tapi dalam mode Kaiju kayak gitu sedikit konyol menurutku, tapi menarik sih. Terus langsung Leno buka maskernya terus bilang, Senior, yang datang bukan hanya aku saja loh. Wuh, iya kah? Eh? Wuh, distrik Chowfu. Waduh, ini si cewek yang pernah diselamatin Kafka pas di Keragu 3. Kasian ini cewek. Waduh, diadang langsung sama monster raksasa. Terus tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, Oh, ada yang bilang, ada yang menepuk pundaknya juga ini detail tangannya. Jangan membuka mulutmu, Minase. Kalau tidak, nanti lidahmu bisa tergigit. Dan habis itu langsung Minase juga. Tiem lang gitu, menutup mulutnya. Terus beruk. Loh, udah pindah posisi sejauh itu. Dalam waktu sesingkat itu, gila sih. Apa nih cowok? Eh, aku selamat. Di sini distrik Chowfu. Iharu huru hasil. Aku tanya, ada tiga telah tiba dari Nagano. Wih. Iharu. Keren. Eh, apa ini? Wah. Apa yang dibawa Iharu di belakangnya? Itu semacam senjata apa tuh? Aku penasaran apa yang dia bawa. Senjata model apa lagi nih? Ini kayaknya besar dan berat sih. Apa ya? Wih. Iharu datang-datang OP guys. Kayaknya udah bisa mengenalikan kekuatan dari suit itu. Gak apa, baju tempurnya itu. Mungkin biar bisa stabil ya istilahnya. Beneran tuh. Wow. Perpindahan tempat yang sangat cepat. Sumpah Iharu temenmu sampai bisa selamat kayak gitu. Aku penasaran sama senjata yang dibawa di belakangnya. Iharu itu. Terus si cewek langsung berasih. Terus kemudian di area Kasumigasuke. Ada Kikoro di sini. Tapi Kikoro udah bener-bener kewalahan. Meskipun dia pakai suit number... Number berapa ya ini? Aku lupa Kikoro nomor berapa sih? Kok tiba-tiba aku lupa? Aku lupa lah. Terus skip aja. Aku lupa daripada buka fandom lagi. Kita reaction aja dulu. Sial mereka tidak ada habis-habisnya. Terus tiba-tiba dari belakang Kikoro ada yang nembak-nembak. Bum-bum-bum-bum. Eh enggak dari belakang. Tapi ini dari atasnya para monster-monster itu ada yang nembak. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum gitu. Kikoro sampe kaget. Wah siapa nih? Tiba-tiba ada yang bilang. Dasar. Padahal kita baru selesai berlatih loh. Masa harus langsung menghadapi gelombolan monster raksasa begini? Weh siapa nih? Merepotkan saja. Benar kan? Awi wuit. Oh my god. Temennya yang ada di Regu 3 pada datang semua dan membawa persenjataan baru. Ini waduh gila. Ini donaturnya emang dari orang tua mereka sih. Orang kaya sih mereka. Kaya pantesan. Jadi di sini ada Haruichi Izumo dan Aoi Kaguragi dari unit 3 telah tiba di lokasi. Weh keren. Wah bentar bentar bentar. Tinggal Aoi Kaguragi nih yang belum buka senjatanya ini. Yang dibawa di belakang. Ditenteng pakai dua gantung tas kayak gitu. Berat banget ya senjata. Nah macam apa ya senjata. Kenapa banyak persenjataan baru-baru di sini. Makin panjang ceritanya guys. Akhirnya. Bisa sampai 200 chapter semoga aja ya. Akhirnya. Soalnya plotnya cepet banget sih. Kaiju nomor 8 ini beneran plotnya cepet banget. Jadi banyak fans yang mengira. Aduh ini sampai gak ya 100 episode. Sampai gak ya 200 episode pas saat itu. Tapi akhirnya sekarang ini bisa 200 episode. Karena episode 100 udah mulai diperpanjang. Istilahnya kayak diperpanjang konfliknya. Istilahnya penyelesaian dari masalah ini. Masih diperpanjang lagi dengan kedatangan teman-teman yang lain. Yang mau flexing ya. Istilahnya menunjukkan kekuatannya masing-masing. Perkembangannya mereka kayak gitu. Jadi emang bisa lah. Ini 200 episode lagi gitu. Eh 100 episode lagi berarti total 200. Bisa sih ini bisa bisa. Semoga aja. Oh. Hariji. Aoi. Kikorulah lagi. Terus kafkanya. Wah. Linda. Teman-teman. Kalian tinggal kembali gitu. Terus tiba-tiba. Oh. Kafka kan masih istinya masih sama Leno. Terus Leno bilang. Pergilah senior. Diserup. Dingin. Ah. Leno dingin. Tepi. Tepi. Terus tiba-tiba. Ya ampun. Ini di jitak atau disentil dahinya pakai versi persenjataan ya. Bukan pakai tangan doang. Biasanya kalau orang mau menyentil jitak atau menjitak kepalanya kan pakai tangan. Ini nggak pakai tangan. Ini pakai senjata langsung. Ya ampun Leno kawaii. Kok iya kepikiran sih anda mengirimkan salah satu alatnya untuk menjintak. Menjintak Kafka dari jauh. Nggak usah pakai tapi-tapian gitu. Ya ampun Leno. Gemes deh aku. Terus. Aku sudah tidak ingin lagi menjadi pihak yang hanya dilindungi dan membiarkanmu memikul semuanya. Aku akan membuka jalan. Senior. Pergilah ke tempat komandan Ashiro berada. Wah tuh. Dingin. Keren loh Leno. Kafka sampai. Ya ampun ternyata. Junior gue. Udah berkembang pesat kayak gini. Jangan meremehkan kami. Leno itu juga seorang prajurit tau. Gikoro memang pernah berkata seperti itu pas. Ya itu Kafka sempat low ya. Istilahnya apa. Motivasinya turun dan nggak bisa berubah jadi masalah. Itu buku. D. Kaiju nomor 8. Buku nomor. Nomor 6. Aku lupa. Buka disitu lah. Ya disitu lah. Tetapan matanya Leno Ichikawa menandakan bahwa dia memang bersungguh-sungguh aku bisa untuk melindungimu senpai gitu. Senior kayak gitu. Dan aku ya istilahnya pede sih istilahnya Leno. Terus. Wih. Ini. Ini momen epic sih. Hehehe. Aduh. Kafka setelah melihat apa yang berkembang dari Leno Ichikawa. Terus. Ah. Benar juga. Lagi-lagi aku mencoba untuk bertarung sendiri. Terus. Flashback ke masa lalu. Dimana. Ya. Ketika chapter awal Leno mencoba melindungi Kafka. Chapter kepertengahan. Masih masuk. Mau masuk ke divisi pertahanan. Leno membantu Kafka berlari. Kemudian pas Kafka udah ditangkep. Tapi Leno tetap secara positif terang-terangan ngomong. Janganlah menyerah senior. Aku juga akan berjuang untuk mencoba menyelamatkanmu dan meloloskanmu dari penjara. Istilahnya. Istilahnya ya. Ingin membutuhkan bahwa Kafka itu tidak bersalah. Istilahnya gitu. Dan ya. Ini beneran junior terbaik sih. Keren sih. Nauya Matsumoto membuat karakter seperti ini. Keren. Terus langsung Kafka langsung mukul. Atau menepuk kedua pipinya. Peluak. Sampai Leno kaget. Gatuh noleh ke belakang lagi. Ya ampun. Kawaiyo Leno wajahnya. Terus Kafka berjalan menghampiri Leno. Dan bilang. Mataku sudah terbuka. Kuserahkan tempat ini padamu. Partner. Gitu. Wih. Wah. Oke. Halaman terakhir langsung couple page guys. Double page disini kalian. Persiaplah. Ya. Sekarang aku sudah memiliki teman-teman yang bisa aku percaya untuk melindungiku. Duh. Hah. Melindungi Kafka sendiri. memang. Tapi ya. Melindungi disini berbagai resiko ya. Maksudnya ya. Dan ya kita tahu Kafka kalau berulang kali dan terlalu sering berubah menjadi Kaiju nomor 8. Resikonya adalah Kafka kemungkinan tidak akan bisa kembali kewujud manusianya lagi. Susahnya disitu karena. Aduh. Kafka bisa dibilang dia udah Kaiju sebenarnya. Bukan manusia lagi. Soalnya yang ada di dalam tubuhnya Kafka sesuai dengan buku Kaiju nomor 8 volume kelima. Hehehe. Aku lalik guys. Melukah Pira ya. Oke itulah. Ternyata di dalam tubuhnya ketika di X-ray wujudnya udah nggak kayak. Istilahnya ada inti Kaiju atau ya semacam jantungnya Kaiju. Jantung monster yang ada di dalam tubuh manusianya Kafka. Jadi ya nggak ada jantung manusia di dalam tubuhnya Kafka adanya cuma jantung Kaiju. Apakah jantung Kaiju itu bisa berubah menjadi jantung manusia lagi kalau misal Kafka ingin jadi manusia yang seutuhnya. Tapi nggak tahu ini. Ini jelas kayaknya nggak mungkin sih. Hehehe. Kayaknya ini dunia agak berat sih agak keras dunia dari Kaiju nomor 8 ini. Dan ya kalau semakin sering Kafka berubah menjadi Kaiju nomor 8 dan semakin lama perubahannya dia tidak akan bisa perlahan-lahan tidak akan bisa kembali ke wujud manusia. Karena di chapter-chapter sebelumnya ternyata salah satu bagian dari tangan kanannya mungkin di atas lapak tangannya ya nggak semuanya. Tapi ada satu bagian kecil gitu di atas lapak tangannya yang nggak bisa berubah menjadi manusia lagi kembali ke wujud manusia. Jadi aku bingung apakah setelah pertarungan ini berakhir pasti. Ya chapter terakhir jelas eh chapter terakhir. Chapter abis ini dan seterusnya kemungkinan flexing ya di sini belum ada plot twist dari Kafka nya sendiri. Karena sejak kemarin-kemarin sana yang pengen sana harapkan adalah bukan adanya plot twist atau plot armor dari Mina Ashiro nya bukan. Karena menginginkan Leno Ichikawa kembali dan flexing kekuatannya. Ya dan udah udah Leno Ichikawa udah kembali dan udah flexing tapi abis ini pasti masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Leno Ichikawa. Yang kedua adalah plot armor dari Kafka Hibino sebagai kejian nomor 8. Jadi plot armor itu beda sama plot twist ya. Plot twist itu datang dari faktor luar istilahnya kalau plot twist itu faktor luar. Jadi apa yang terjadi pada dirinya kadang karena faktor luar bisa merubah nasibnya istilahnya kayak gitu. Tapi kalau plot armor itu datang dari inner atau dari dalam karakter itu. Jadi emang kita di sini udah dikasih tahu semua tipe serangan dari Kaiju nomor 8. Cuma kita belum tahu semuanya kayaknya. Ini masih banyak hal yang belum kita ketahui kayak setelah Kafka mencoba untuk latihan bersama siapa sih Hoshina. Harusnya Kafka ngeunlock beberapa hal tentang Kaiju nomor 8. Jadi harusnya disitu sebagai plot armor. Cuma aku enggak tahu plot armor itu harus ada pemicunya masalahnya gitu. Pemicunya adalah di mana Ashiro udah tertelan oleh Kaiju nomor 9. Cuma itu doang sih pemicunya. Kalau pemicunya bukan itu enggak bisa. Posisi mau dipicu seperti itu. Tapi ternyata teman-teman Kafka pada datang. Jadi pemicunya hilang lagi istilahnya gitu. Tapi ya jujur aku cuma butuh dua aspek gitu. Jadi Leno Ichikawa ngeflexing kekuatannya. Yang kedua adalah plot armor dari Kaiju nomor 8. Tapi kalau plot armor untuk sekarang mungkin terlalu cepat kali ya. Tapi ya enggak tahu. Naoya Matsumoto itu kalau bikin cerita selalu on point. Baru kali ini ceritanya dipanjang-panjangin beneran. Baru kali ini. Capa terlalu kembalin beneran on point. Dan ya itu kecepetan bang. Tapi sekarang akhirnya enggak terlalu cepat. Bisa kita nikmatilah alurnya kayak gitu. Dan ya akhirnya banyak karakter yang udah dimunculin lagi kayak gitu. Jadi informasi terakhir. Unit 3 bangkit kembali dan siap bertarung. Chapter berikutnya akan terbit hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Wuhuuu 18 Januari kah? Oke siap aku akan menunggimu bang. Naoya Matsumoto. Kebeti kudasai. Hehehe. Sangat ya. Udah 100 chapter juga. Jadi ya kita lihat komentarnya dulu. Malah bergaya dulu om. Cewekmu gimana itu nasibnya? Sabar. Hehehe. Itu buat pebicu plot armor. Sebenarnya ceweknya Kafka atau Ashiro itu tertelan oleh Kaiju nomor 9 itu. Kayaknya sana merelakan aja deh. Kayaknya enggak sedih-sedih amat. Soalnya itu buat pemicu cerita yang lebih epic lagi yaitu plot armor dari dalam diri Kafka. Kayak itu. Jadi aku butuh pemicunya kayak gitu. Rata-rata animation kan kayak gitu. Plot armor itu muncul karena ada pemicu yang bener-bener gawat kayak gitu. Kemudian next ada langsung dapet spin-off. Oh iya bener-bener. Ya langsung dapet spin-off. Jadi kita abis ini kita klik dulu ya. Menasaran apa jenis senjata Igaru sama Aoi dan apa kira-kira kemampuan senjata. Hmm sama. Kelamuan lu. Cewek gua udah jadi Kaiju dong. Hehehe. Hehehe. Bisa aja baru tahun Suzuki. Next chapter 1 Februari lah abad lu. Hehehe. Hehehe. 18 Januari. Ngawur. Ngawur. Dimas. Baca 2 menit. Tunggunya 2 minggu. Iya memang Kaiju nomor 8 itu rilisnya per 2 minggu sekali. Tapi kalau niat ya kadang tiba-tiba jarak seminggu doang udah rilis lagi. Tapi karena masuk ke panel Manga Plus. Bukan Manga. Apa bukan Sonen Jam Weekly. Tapi Manga Plus masuknya ya. Manga Plus memang Manga Plus. Jadi perilisan secara digital dan itu ngerilisnya kadang. Yang bisa sekemauan manggakanya. Autornya. Penulisnya istilahnya kayak gitu. Tapi gak sembarangan kesemauannya. Karena memang harus benar-benar terjadwal. Dan Naoya Matsumoto yang awalnya memilih untuk setiap minggu rilis. Ternyata merasa keberatan guys. Beneran merasa keberatan. Karena memang Naoya Matsumoto itu suka banget ceritanya on point. Dan plotnya cepet. Jadi memang memutuskan untuk 2 minggu sekali. Biar kualitas dari ceritanya lebih baik kayak gitu. Udah ada suratnya kalau gak salah. Pas ada tampilan suratnya gitu di chapter berapa. Aku lupa udah lama banget. Ya gak lama banget sih setelahnya. Sana baca kaiju nomor 8 itu sejak rilis di Manga Plus by Swesha chapter 30-an. Dan Sana buatin reaction-nya di channel Youtubenya Sana Salma itu sekitar mau chapter 50. Jadi 40 berapa gitu. Jadi memang itu udah berapa bulan yang lalu tapi aku lupa. Kayak gitu. Jadi memang sekarang 2 minggu sekali. Sabar ya. Ada art sesuai yang diharapkan. Epic bangung yang pas buat Leno dan Iharo. Dan di luar ekspetasi ternyata buat side karakternya lain juga. Oh ya bener-bener. Yang lain juga ada kemajuan ya. Translatornya keren. Keren dong. Kasih semangat buat mereka dong. Yeay. Let's go Leno dan Uka-buka. Let's go. Ada minggu lagi sabar banget. Pasukan unit 3 telah tiba untuk melakukan pembantaian kaiju. Nice. Mencapain angka 100 pun. PS nya tetep ngebut ya. Hahaha. Hahaha. Iya emang ngebut. Beneran ngebut loh. Ceritanya asli. Plotnya cepet. Beang. Kalau udah dibukuin sangat terasa. Cepetnya plot dari kaiju nomor 8. Cerita ini beneran cepet banget. Hanya satu halaman yang berwarna hung. Dua. Dua. Satu halaman yang menunjukkan chapter terakhir dari chapter 9. Eh. Halaman terakhir dari chapter 99. Dan juga halaman khusus edisi spesial chapter 100. Itu yang berwarna. Sekalian dapet langsung dikasih spin off gokil. Tapi spin off nya habis ini kita bahas. Lama nunggu satu tahun lama. Hahaha. Satu tahun. Saya kelompoknya gak muncul gue malah sudah lupa siapa saja temen unit Kafka dulu. Oh iya buat kalian yang gak koleksi komiknya juga. Di Gramedia udah dirilis ya. Kalian pasti lupa sama temen-temennya Kafka. Karena sana koleksi komiknya juga. Jadi sana gak lupa. Soalnya beberapa kali sana selalu baca komik itu. Buat temen tidur. Temen-temennya si om. Dapet buff semua. Jelas dong. Gila epic epic. Tapi ini buffnya datang dari donator yang kaya-kaya ya. Memang di awal-awal chapter udah dijelasin biasanya donator dan perusahaan yang men-support pasukan pertahanan itu siapa udah dikasih tau. Jadi emang jelas setiap kali pertempuran baru pasti masing-masing dapet buff sih. Semangat penghibino untuk kalahin monster nomor 9 di next episode. Bener banget. Jadi yang dimaksud spin off disini apa sih? Yuk kita cari tau. Banyak yang bahas spin off, spin off. Spin off. Yap. Pas perilisan kaiju nomor 8 chapter 100 ini dibarengin juga perilisan sebuah spin off atau cerita sampingan dari kaiju nomor 8. Bukan cerita sampingan ya cerita yang mengiringi ya istilahnya. Ini udah dikasih tau juga ketika acara jam festa Desember kemarin yang sana reaction kan juga di channel Youtubenya sana sama udah bikin videonya reaction juga. Karena memang udah disebutin di sana kalau adanya spin off. Nah awalnya aku mikir waduh speed off nya cuma dirilis di apa namanya di acara jam festa doang dong. Eh ternyata dirilis juga secara digital. Dan ini adalah kaiju nomor 8 B side. Atau... Wait sorry. Kaiju hajiko side B. Jadi memang cerita spin off khusus untuk Hibino. Dan rilisnya karena ini yang ngerjain nggak cuma Naoya Matsumoto. Yang disini yang ngerjain adalah pertama Naoya Matsumoto Keiji Ando dan Kentaro Hidano. Untuk Keiji Ando sama Kentaro Hidano ini kayaknya sana perlu cari tau deh siapa mereka. Ini untuk reactionnya mungkin sana buat di video yang terpisah ya guys ya. Masih satu chapter aman. Spin off kan masih satu-satu doru. Keiji Ando. I'm a creative generalist over 15 years of advertising experiment. Wah aku nggak paham kayaknya bukan dia. Keiji Ando-nya Keiji Ando siapa ini? Kenapa banyak banget yang namanya Keiji Ando tapi asli Keiji Ando atau bukan? Next ada Kentaro Hidano. Publisher Mangga. Oh dia karyanya apa dong? Bentar bentar. Untuk reaction yang spin offnya sana akan buatin video yang terpisah. Karena habis ini sana reaction yang lain. Oh mangganya sugoi smakfo. Ziga. Besidenya Keiji 28. Ini sana masukin ke list dong. Oke udah kelihatan dia sebagai art dari beberapa manga ini ya. Kemudian oh berarti sebagai art. Berarti Keiji nomor 8. Beside ini storynya Naoya Matsumoto tapi artnya ada dua orang. Oke siap. Keren. Itu beneran untuk mempercepat. Proses cerita ya. Hehehe. Loh 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 loh. Keiji Ando belum. Seik 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 seik. Belum keluar. Heem. 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 Nama karakter dong. People. Aduh masih no favorit. Berarti belum. Orang baru maybe. Editor baru maybe. Iya. Story. Loh. Naoya Matsumoto berarti jadi supervisornya dong. Kayak apa. Boruto yang awal-awal. Jadi Boruto yang awal-awal itu. Masashi Kishimoto supervisornya. Atau ya pengawasnya juga. Kemudian yang bikin story sama artnya beda orang. Aduh semoga bagus sih. Semoga bagus sih. Karena yang bikin story beda orang. Naoya Matsumoto disini. Sebagai apa ya istilahnya. Sebagai supervisor sih. Iya. Tapi sana baru bisa mengetahuinya. Kalau sana klik. Ini judul. Tapi itu di video yang berikutnya aja dah. Cuman. Kelemuannya cuman satu. Cuma tersedia di versi bahasa Inggris doang. Sudih. Semoga di versi bahasa Inggris. Amin. Oke itu aja dari sana. Untuk reaction manga. Kaiju nomor 8 chapter 100. Sambil sekaligus kita baca apa. Kita bahas untuk yang spin off nya juga. Ada spin off nya guys. Tapi untuk. Reaction. Dan keseruan dari Kaiju nomor 8. Yang beside. Itu ada di video yang berikutnya ya. Jadi. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Udah like. Udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan guys. Lagi musim banyak hujan nih. Oke sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.